Intro Halo sahabat kembali lagi di Mongtewab channel Oke pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai usaha Namun soal kali ini agak sedikit berbeda Karena soal ini lebih fokus kepada kegekalan energi mekanik Jadi energi mekanik ini merupakan jumlah dari energi potensial Dan energi kinetik Jadi di suatu titik ketinggian suatu benda tersebut memiliki energi mekanik yang sama Contoh ke soal yaitu sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter Kecepatan bola tersebut jika ketinggian bola berjalan 5 meter dari atas tanah adalah Jadi soal ini ingin mengetahui kecepatan bola jika bola tersebut sudah berada 5 meter dari atas tanah Yang awalnya di ketinggian 10 meter Untuk menunjuk soal ini kita harus mengetahui konsep dari kegekalan energi mekanik Yaitu bahwa di setiap titik ketinggian benda memiliki energi mekanik yang sama Sehingga energi mekanik awal yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 Atau energi mekanik di titik yang ingin dicari Yaitu di titik jarak 5 meter dari atas tanah Kita sudah mengetahui bahwa energi mekanik ini merupakan jumlah dari energi potensial dan energi kinetik Jadi energi potensial awal atau 1 ditambah dengan energi kinetik 1 Sama dengan energi potensial akhir Yang ingin dicari ditambah energi kinetik yang akhir Dan kita masukkan rumusnya bahwa energi potensial itu rumusnya MGH Kita semua sudah tahu Dan energi kinetik itu rumusnya setengah MV kuadrat Dan begitu juga yang keadaan akhirnya Untuk karena ini semuanya ada masa Di sisi 1 maupun di sisi 2 kita hilangkan saja Sehingga seperti ini Percepatan gravitasi yaitu kita asumsikan 10 meter per second kuadrat Kita kalikan dengan ketinggian awalnya yaitu 10 meter Ditambah setengah dikali kecepatan awal Kecepatan awal ini karena benda mulanya diam Berarti kecepatan awal adalah 0 Sehingga hasilnya 0 Terus sama dengan Dikali percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat Dikali ketinggian di posisi akhir atau yang ingin dicari Yaitu berjarak 5 meter dari atas tanah Dikalikan 5 meter Ditambah setengah V2 Atau V dalam posisi yang ingin dicari Atau posisi akhirnya kuadrat Posisi akhirnya kan Soal ini yang ingin dicari kan Sehingga Kecepatan Benda Pada posisi ketinggian 5 meter Dapat kita ketahui Yaitu Sebesar 10 meter per second Seperti itu sahabat Sampai jumpa di video selanjutnya